Dari Satpol Air, Polres Mimika, hari ini kami akan melakukan kegiatan patroli di perairan sungai Aikwa. Perairan Mimika ini sangat luas sekali. Sungai yang masuk ke Laut Arafura itu sangat banyak sekali anak-anak sungai untuk menuju laut tersebut. Kendala kita dalam melakukan patroli adalah karena terbatasnya serana dan sangat banyak kali yang bisa dilewati kapal-kapal tersebut. Kebetulan di depan sana ada sebuah kapal warna merah. Coba kita cek kelengkapannya. Mungkin tujuannya gimana, terus semua tanya apa. Nanti kita lihat. Saya sendiri belum tahu nama kapal apa itu. Nanti mungkin setelah dekat baru kita lihat. Nanti kita bisa komunikasi lewat radio. Lalu saya bersama anggota sandar di kapal LCT tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang menyertai yang ada di dalam kapal tersebut. Dan ya kami dari Pola RTPK, maaf menganggap waktunya. Kita tolong untuk APK disumpulkan di depan. Tolong sempat disampaikan lewat radio ya. Jadi kalau ditahu kan kalau para seluruh APK jaya sukses, silahkan pukul di depan. Ini kulisnya ya, Keb? Iya. Daftar muatan juga berbentuk begini. Ini kan tidak standar ini. Tentunya begini, Keb. Ini kan harusnya ada dari si abadar itu resmi. Ini itu ada kopnya. Jadi kalau demikian ini, kami anggap ini tidak resmi. Karena tidak ada surat yang mengikuti, yang mendampingi untuk menjadi penguat muatan dengan kulis. Karena ini tidak ada, ini hanya tulis dengan tangan saja. Ternyata dokumen kapal tersebut hanya berbentuk tertulis di dalam kertas. Tidak standar seperti surat-surat lainnya. Dan kami temukan tidak ada juga surat izin berlayar. Surat siang, tor, izin. Jadi sudah kami cek. Untuk jumlah APK-nya, betul, sudah sesuai nama-nama yang ada. Namun terdapat ada empat penumpang. Empat penumpang tidak masuk di dalam kulis ya? Empat penumpang tidak masuk di dalam kulis. Arasannya sebagai pengikut barang. Pengikut barang, yang memiliki barang ya. Kami temukan ada empat orang yang ikut di dalam kapal tersebut, tidak terdaftar di dalam kulis. Tidak boleh membawa, seperti bapak-bapak ini, ada empat orang yang pengikut ini. Oleh karena itu, kapal ini akan kami proses. Karena tidak ada izin berlayarnya, kami akan kawal kembali ke pos pelayar yang ada di perubahan berkanan. Nanti kami akan melakukan pengawalan untuk kembali ke sana, tidak boleh berlayar. Tentunya Undang-Undang 17-28 tentang perlayaran, karena tidak ada surat izin berlayarnya. Melanjutkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen APK. Ini ada barang yang saya lihat ini di dalam keadaan tertutup ini. Yang tertutup ini bisa dibuka, mungkin kita lihat apa ini di dalam. Coba buka dulu. Ini apa nih, kap ini? Oli-oli. Oli apa? Oli mesin. Oli mesin? Otomatis kan ada dokumen yang menyertai ini. Ada. Ada dokumennya yang menyertai. Ini barang-barang apa nih? Bama ya. Bama untuk dijual atau untuk kru? Kurusahaan. Kurusahaan ya? Kurusahaan. Oh, baik. Ini minyak yang muatan ya? Ada berapa banyak, Kep? Semuanya? Dari 170 kilo. Kilo ya? Oh, 120 kilo. Baik, ini silakan di, betul ini. Silakan disimpan. Terus yang empat orang, yang empat orang itu yang tidak masuk di pulis, agar dipindahkan ke kapal patroli. Nah, nanti Kep, karena untuk keamanan kapal, Kep tidak bisa ikut kapal kita. Tetap di kapal ini, tapi kami akan kawal dari belakang. Oke, Kep, silakan. Akhirnya, kami melakukan penindakan terhadap kapal tersebut. Kami akan kawal kembali ke pos pol air yang berada di pelabuhan perikanan Kabupaten Mimika. Dan kami akan memproses LCT tersebut sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Kepala. 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 Kepala.